Dari dataran tinggi, Anda bersama, Gunung Demu, Sumatera, Sumatera, itulah berita Pagaralan Post Channel. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Citiya di Pagaralan Post Channel. Sebulan jelang lebaran idul adha, harga kebutuhan pokok, salah satunya telur ayam ras alami kenaikan. Saat ini, harga telur ayam ini berada di kisaran Rp55.000 per karpet. Sebulan jelang lebaran idul adha, harga kebutuhan pokok salah satunya telur ayam ras alami kenaikan. Saat ini, harga telur ayam ini berada di kisaran Rp55.000 per karpetnya. Naiknya harga jual telur ayam tersebut, nyatanya tak juga berimbas para omset dari pedagang, yang malah justru mengalami penurunan omset penjualan. Dari penyuplai harga jual telur ayam ras, masih relatif tinggi, mencapai Rp55.000 per karpet. Ujar Christine, salah seorang pedagang telur ayam. Diakui Christine, harga jual telur ini berbeda jauh di tingkat peternak, yang masih berada di kisaran harga Rp48.000 per karpetnya. Sehingga bila dijual, masih di kisaran Rp50.000 per karpet. Tak hanya telur ayam saja, sejumlah harga kebutuhan pokok lainnya turut alami kenaikan. Seperti harga bawang merah, yang masih cukup tinggi berada di harga Rp45.000 per kilogram. Jelasnya, Mbak Dwi Pagarolampos Channel. Jelasnya, Mbak Dwi Pagarolampos Channel.